Mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di ruas tolbor, pihak pengelola tol menggelar apel bersama, aparat TNI dan kepolisian. Dalam apel ini dilakukan pemeriksaan terhadap armada dan berbagai peralatan pendukung kelanjaran arus kendaraan. Direktur Teknik dan Operasi PT. Marga Sarana Jabar, Alviandra, mengungkapkan, seluruh instrumen pendukung arus lalu lintas selama dan pasca lebaran sudah sangat siap. Sementara mengantisipasi arus mudik dan wisata, pihaknya akan membuka seluruh gardu tol hingga 15 unit. Selain itu, pihaknya juga menyediakan mobil mesin tap sehingga antrean lebih cepat. Selain itu, pihaknya juga menambah mobil derek yang disiagakan di sepanjang ruas jalur tol. Itu untuk aktivitas jemput bola. Jadi apabila ada antrean di gerbang, kami gunakan alat itu untuk mempercepat transaksi di gerbang tol. Kemudian yang kedua juga untuk fasilitas top up, kemudian kartu perdana, kami juga sudah menambah lagi yang penjualan posisi untuk top up sama penjualan kartu perdana itu ada di mini res area kami juga di kantor gerbang. Dalam musim lebaran kali ini, pihak pengelola tol juga memberikan diskon sebesar 15 persen bagi pengguna yaitu pada tanggal 27 hingga 29 Mei dan 10 hingga 12 Juni. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.